Halo Assalamualaikum, jumpa lagi di channel youtube Aira Kitchen hari ini akan berbagai resep bagaimana cara membuat roll cake maca dengan krim maca dan juga isian keju yang cocok banget untuk ide usaha di rumah yang tampilannya cantik banget dan pastinya semua suka ya bagaimana cara pembuatannya kita simak videonya berikut ini hingga selesai oke disini sudah aku siapkan wadah, pastikan wadahnya bebas dari lemak ya mams ya kemudian tuang 6 butir telur utuh, pastikan yang masih fresh dan putihnya juga masih kental ya mams ya kemudian tambahkan juga 100 gram gula pasir, kemudian 110 gram terigu 1 sendok makan susu bubuk dan 1 sendok makan tepung maizena kemudian disini aku gunakan bubuk maca setengah sendok teh, jika tidak ada boleh di skip kemudian 1 sendok teh cake emulsifier disini aku gunakan metode all-in-one ya mams ya disini kita mix dahulu hingga bahannya tercampur rata dengan speed rendah oke jika sudah tercampur rata dan gulanya juga sudah larut kita naikkan ke speed yang tinggi ya mams ya oke kemudian setelah kita gunakan speed tinggi pastikan kita mix hingga putih, kental dan berjejak dan terasa ringan ya mams ya untuk adonan cake-nya oke ini sudah cukup hasilnya seperti ini, meninggalkan jejak ya mams ya jika diangkat oke kita matikan mixnya dan kemudian kita tambahkan untuk pasta macanya disini aku tuang sebanyak 1 sendok teh jika dirasa kurang boleh disesuaikan ya mams ya dengan selera masing-masing oke kemudian disini kita mix kembali mix hingga rata oke ini sudah cukup matikan mixnya hasilnya tetap kental ya mams ya dan kemudian kita ambil spatula kita pastikan dulu untuk pastanya sudah benar tercampur rata kemudian tuang untuk butternya disini aku gunakan sebanyak 120 gram kemudian aduk memakai spatula cara mengaduknya aduk balik ya mams ya seperti ini oke seperti ini kita aduk balik setelah tercampur semua seperti ini dan tidak ada endapan butternya konsistensi adon akhirnya tetap kental ya mams ya seperti ini oke kemudian kita sisikan dahulu kemudian kita ambil loyangnya disini aku gunakan loyang berukuran 26 x 26 cm yang sudah aku alasi dengan kertas baking ya mams ya oke kemudian disini kita tuangkan seluruh adonan cake nya ya oke kita tuang semuanya dan kemudian kita ratakan di sudut-sudutnya menggunakan spatula oke kita ratakan seperti ini oke ini sudah cukup ya dan kemudian kita goyang-goyangkan agar rata kemudian jangan lupa hentakan sebentar agar gelembungnya keluar siap untuk kita oven ya pastikan sebelumnya disini sudah aku panaskan ovennya mams ya 10 menit kemudian kita oven dengan suhu 200 derajat tapi atas bawah selama 20 menit atau hingga matang ya menurut oven masing-masing ya ini 10 menit ya mams ya sudah kelihatan menul dan sudah matang ini ya ini 20 menit sudah matang nasinya seperti ini cantik ya mams ya mulus segera keluarkan dari oven kemudian kita sisir untuk bagian samping-sampingnya oke kemudian kita tengkurapkan atau kita balik ya di kertas baking yang sudah aku sediakan kemudian angkat untuk loyangnya dan buka untuk kertas baking ya warnanya benar-benar cantik ya mams ya dan tunggu hingga dingin ya ini sudah dingin siap untuk oles disini aku menggunakan krim macah ya mams ya seperti ini kita oles rata ke bagian cake-nya ya oke ini sudah rata yang mams ya cukup segini aja ya untuk krimnya disesuaikan dengan selera ya mau banyak juga boleh oke kemudian tambahkan untuk parutan kejunya ya mams ya seperti ini aku hanya beri di bagian bawah aja ya mams ya seperti ini dan untuk keju juga menurut selera masing-masing ya oke ini sudah cukup dan kemudian siap kita roles takut di bagian pertama tekan seperti ini kemudian tarik ke arah depan oke dan padatkan kita balik kemudian kita gunakan scrappers untuk padatkan rollnya ya untuk padatkan cake-nya oke caranya seperti ini kita tarik untuk atas bagian bawahnya setelah padat seperti ini tunggu hingga set ya dan ini sudah set kita lihat dan kita buka hasil cake-nya benar-benar cantik mulus ya mams ya dan tidak ada kulit yang mengelupas ya seperti ini cantik banget kelihatan ya mams ya benar-benar cantik ya oke seperti ini hasilnya benar-benar cantik oke sambil menonton video ini jangan lupa like komen subscribe dan juga share serta tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel youtube aira kitchen karena ide ini ide usaha ya mams ya disini aku tambahkan horse stamp disini yang aku punya ya agar tampilannya lebih cantik jika gak ada juga gak apa-apa nah seperti ini cantik ya seperti ini benar-benar cantik dan mulus cake cake-nya mulus banget dan tidak ada yang mengelupas ya mams ya dan hasilnya seperti ini ya ini cocok banget untuk ide usaha untuk hantaran juga untuk oleh-oleh juga isian snack box disini tidak aku potong karena ini adalah pesanan mams ya jadi disini tidak aku potong ya dan karena ini pesanan untuk lebih rapi lebih cantik aku gunakan plastik ya seperti ini kita taruh bagian ujung kemudian disini kita tinggal gelundungkan ya mams ya nah seperti ini atau kita gulingkan seperti ini dan hasilnya seperti ini cantik banget ya mams ya untuk roll cake cantik banget ya seperti ini hasilnya mulus banget ya oke sekian dulu video dari kami terima kasih atas kunjungan dan dukungannya selamat mencoba dan semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye sagat kitchen thank you for watching selamat mencoba viele selamat mencoba selamat mencoba